Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melahirkan pengusaha-pengusaha muda melalui berbagai program yang mewadahi kaum milenial meraih sukses. Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah membina lebih dari 183 ribu UMKM, ditambah lebih dari 61 ribu UMKM atau startup yang dikelola milenial. Provinsi Jawa Tengah dibawa ke pemimpinan Ganjar Pranowo, mampu melahirkan pengusaha-pengusaha muda melalui berbagai program. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memberikan pembinaan lebih dari 183 ribu UMKM dengan hampir 62 ribu UMKM atau startup dikelola oleh pengusaha milenial. Program pengembangan pelaku usaha milenial diantaranya Lapak Ganjar, Heterospace, juga program pelatihan kooperasi UMKM. Agar startup milenial mampu berinovasi bisnis dan melahirkan ekonomi kreatif di daerahnya. Salah satunya Argotelo, usaha olahan singkong yang dirintis Tony Anandia Wijaksono. Usaha yang dirintis jatuh bangun mulai menemukan jalan terang setelah pencanangan program Lapak Ganjar ajang promosi gratis melalui akun Instagram pribadinya. Berterima kasih kepada Pemprov Jateng, Pak Ganjar, Balakop UKM Jateng dan Dinas Kooperasi UKM Jateng yang sangat banyak membantu banget ke perkembangan Argotelo sampai sejauh ini. Kita diajarin bagaimana kita berinovasi bisnis, berinovasi produk, bagaimana kita harus bermanajemen dengan cara yang baik. Hal-hal kecil yang seringkali yang UKM lupakan atau saya nggak pernah melihatnya, kita benar-benar didampingi sampai ke dalam-dalamnya. Cerita serupa juga dialami Rifani Zunianto, perintis usaha Kavibatang. Usahanya berkembang sangat pesat berkat Lapak Ganjar. Menurutnya, Ganjar selalu memberikan ruang kreatif dan inovatif bagi kalangan milenial. Sangat luar biasa dari mulai buka awal Lapak Pak Ganjar, kita sudah pernah di-albut juga di Lapak Pak Ganjar. Kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten Batang juga dengan Millenial Watch, kebetulan saya juara satu juga. Kemudian dari Balakop, secara langsung memberikan peran yang sangat positif bagi usaha kita. Keberhasilan pelaku UMKM melalui program Lapak Ganjar telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi milenial lainnya yang ingin memenuhi usaha. Cara kita menyiapkan seluruh pengusaha-pengusaha nanti untuk masuk termasuk yang UMKM. Nah yang kecil-kecil ini, ketika sudah banyak cerita sukses, maka mesti ditularkan. Juga kita lebih banyak lagi butuh kelompok-kelompok seperti mereka. Individu juga oke, tapi kita perlu. Dan saya senang karena pertumbuhan cukup bagus. Nah tugas kita ketika kita sudah tahu polanya, maka kita sebarkan kepada yang lain agar mereka tertarik. Mereka juga bisa menjadi motivator. Karena banyak yang usaha baru dimulai, jatuh, sudah frustasi. Padahal jatuh sekali, bangkit 10 kali. Jatuh 10 kali, bangkit 100 kali sehingga mereka mental sebagai pengusahaannya akan muncul. Ganjar Pranowo yang juga merupakan bakal calon presiden dari Partai Perindo ini, berpesan pada seluruh anak muda yang ingin memulai usaha, agar jangan ragu dan jangan takut untuk maju dan terus berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan.